Sama gue juga mau ikut lomba Lo mau ikut lomba pakai ikan itu? Gak bakal menang melakukan gue Jangan salah, ini koleksi terbaru gue Paling bagus, liat dong warna yang cantik kan? Lo tuh dari dulu gak pernah menang lawan gue Nilai gue di sekolah lebih bagus dari nilai dulu Liatin aja nanti juri lebih suka sama ikan yang mana, oke? Inilah Pastinya ini, liat dong warna yang lebih cantik Oh liat aja nih ikan gue Jambunya, keren, kayak roka Mohon perhatiannya Gue gak boleh Para pusek tolomba yang belum daftar Silahkan aku masuk arena lo, mbak Gue dulu, gue dulu Gue dulu Nomor limas Nomor limas Mas, Pak, Pak, Pak Karmila, karmila, karmila Karmila, karmila, karmila Gue dulu, karmila dimana-mana Ini percara gue dulu Udah, hantri dulu, mas, gak? Perempuan dulu, pak Oh my god Pak, karmila, pak Karmila, karmila, pak Nomor limas Sampaijutabu Sampai jumpa Pek historis Sampai jumpa mother Gila ya, pd lu tuh tingkat dewa kayaknya ya, lagunya setengah mati itu gak? Kalo sampe malaikat denger, bisa aja kan tiba-tiba ikan lu ilang Mau gimana coba? Ikan gue itu? Terima kasih telah menonton! Sebenernya kenapa sih sama Boni? Dari dulu kayak berantem ya, kayak musuh bubujutan Gue juga gak ngerti, dari SD tau gak gue musuh nama dia Yang gue heran, tiap gue ikutan lomba, pasti gak ikutan juga Itu yang paling bikin gue bete, kira-kira dia tuh gue gak punya pacar Apa hubungan ya? Ya iya, gara-gara jadinya gue sering marah Kalo gue marah, coba-coba cowok yang mau ketetin gue Mil, pokok belet ya, pokok belakang dulu ya Pak, setelah daging ya? Iya, iya Kasihnya setengah aja Iya, iya Kenapa liat-liat? Lu liatin gue juga? Baik Gue ngelakuin semua ini demi Mila Pst, pst Pemenang hasil lomba segera akan diumumkan Diharapkan para peserta kembali ke tempat masing-masing Aduh Apa sih lo? Eh, liat-liat dong Lu liat-liat, mana mata lo? Mata lo tuh yang dimana? Lo merem tuh Eh, oh, pak Matanya itu, yuk Sekarang saatnya pengumuman pemenang lomba Dan pemenangnya adalah Nomor Lima Atas nama Bonnie Karena nomor lima ikan yang gak ada Jadi pemenangnya digantikan Nomor enam Atas nama Carmilla Itu gue, itu gue Yes, yes, yes Pak, pak Pak Ikan saya mana? Mana ikan saya, pak? Bapak, panitia tidak bertanggung jawab atas hilangnya ikan Gak bisa gitu dong, pak Saya mau lomba ini semua ditunda sampai ikan saya ketemu Maaf, pak, jangan bikin onar di tempat ini Ini harusnya di tanggung jawab, pak Gak bisa kayak gitu dong Eh, Bon, udah lah, Bon Aku aja kenapa sih? Lu tuh udah kalah gue yang menang Baik, nyerikan gue, kan? Aku aja loh, udah Eh, kurang kerjaan banget ya gue nyurikan lu Lu udah liat tadi gue makan di situ Gak mungkin gue nyurikan lu Lu tadi nyumpahin ikan gue, kan? Kapan waktunya cuma gue nyurikan lu, ha? Terus kongkol sama semuanya, ya kan? Udah balikin ikan lomba Balikin gimana caranya? Balikin gue kalau gitu, stop Marau gue tau Stop Kalian berdua didiskualifikasikan Karena sudah membuat onar di tempat ini Loh, pak, gak bisa gitu dong, pak Saya tetap jadi pemenangnya Maaf, ini sudah ketentuan peraturan lomba Saya mau ikan saya balikin dulu, pak Gimana sih? Masa gak ada yang tau jawab? Ya udah, mas Mas, silahkan keluar Bukan saya Bukan, mas Baru keluar Ikan saya Sudah ketentuan Harusnya di tau jawab, ikan saya mana? Ayo, ayo, ayo Berapa kali sih gue harus bilang Gue tuh gak ngambil ikan lu Boong, sepuluh boong sama gue Udah, keliatan di muka lu Gue tau ini soal apa Gue tau, lu dari dulu Lu emang siri kan sama gue Karena lu gak bisa ngelain gue Gak penting siri sama lu, atau gak? Udah, ngaku aja deh lu Kelihatan di muka lu Lu iri sama gue Lu tuh gak usah kebanyakan nuduh Kenapa sih? Hah? Diam, gak usah banyakan kacot Eh, ini ngapain lagi nih? Ini ngapain lagi? Gak, ini ikan gue cita Sampai lu bantu gue Nyari ikan gue Sampai ketemu Gak bisa, pak Boni Ih, Boni Ih, tuh cowok tuh emang sotoi banget ya Liatin aja nanti Tunggu pembalasan gue Bisa resep Ajang Mil, Mil, Mil Ya, jangan marah gitu dong Nampain gue Taduh, Taduh Kenapa lu yang mesti minta maaf ya? Lu gak salah apa? Gue tuh sebelumnya sama si Boni itu tuh Dia tuh resep banget nyebelin tau gak Belagunya setengah mati Udah deh, gue capek Lu sebelumnya Eh, Mil Ngapain? Gue udah deh, mendingan sekarang lu pulangnya Isat ya Oke? Daaah Hei, Boni Kamu tadi kemana? Dari tadi aku teleponin kok gak diangkat sih? Hah? Ya tadi HPnya tinggal Aku lagi sibuk Ya Boni Ya Boni Walaupun lagi sibuk juga Telepon dari aku sih diangkat, kek Tetap Denger dulu nih Ini ikan aku ini hilang Aku lagi mumet banget Oh, ikan kamu hilang Kenapa kok bisa sih? Iya mani, makanya Boni juga bingung Gak tau gimana deh Ya udah Boni Kamu gak usah pikirin Kita bisa beli yang lebih mahal Yang lebih bagus ya Gak tanda Gak susah sedih Tak udah, kalau mau pergi besok aja ya Ini aku lagi Lagi mumet banget Dan gak pengen diganggu Ya Iya Boni Aku pengen jalannya sekarang, Bon Boni Kok Boninya gitu ya, aneh Iya deh, jelas kecewa Ikannya hilang Sudah, gak apa-apa Jangan diganggu dulu Kamu istirahat sama tante Ayo sini yuk Kita membawa-bawa dulu Mau sampe kempel sih dia ganggian rumur Saya pikirin Gue gak tenang aja Resa tuh si Boni Masya Allah Bener-bener lo Mila ya Dari tadi Bapak dengerin aja lo ngegerut tuh apa Jadi lo belum baik aninnya sama si Boni Lo kan marahan udah lama banget Mila Masa persahabatan aja hancur gara-gara urusan ikan Gimana sih Kudunya lo harus contoh itu si Boni Dia juga piara ikan sama mak lo Tapi dia emang gak kemaru Kalau dia banyak dia jual sama orang Dia bagi orang Babi ini kenapa sih Kok malah belain Boni Babi bukannya ngebelain si Boni Tapi coba lo pikir dong Kasanya lo mau kuliah Mau sekolah lagi sampe penduruan atas Tapi Babi liatin lumayan aja sama ikan Ya sabar dong Be Ini juga lagi usaha buat cari kerjaan Ya ujung-ujungnya buat biaya kuliah juga Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makin hari, makin tambah aja ikan sama akwariumnya. Emangnya rumah lo mau bikin SeaWorld? Aduh, Mbak Benih, gak tau namanya hobi apa? Kan Milo suka banget sama ikan. Jadi wajar dong kalau akwariumnya banyak. Eh, hobi mah tinggal hobi. Kalau ngeribetin bakal apa? Mbak Benih, ngomongan apa sih? Bukannya begitu. Kemarin temen Mbak Benih kemari yang mau jual tanah. Tapi dia lihat ini ikan-ikan lo yang di dalam akwarium. Kayaknya dia naksir. Lo jual apa kagak? Ya lah, Mbak Benih. Udah tau Milo suka banget sama ikan. Kali Milo mau jualnya, gak mungkin lah, Beih. Lo yakin kagak mau jualin ikan? Coba lo pikirin dong. Kalau harganya tinggi, berarti kan lo punya uang banyak. Nah, lo kudu berhitung. Pas lo kuliah, tabungan lo ngebudak. Yakin seratus persen, Beih. Pokoknya Milo gak akan pernah jual ikan-ikan ini. Sampai kapanpun. Tapi kalau soal kuliah, ya nanti lah, Beih. Milo cari kerja. Tenang aja, Baih, Beih. Aduh ya, Milo berangkat dulu, Beih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lu kemana-mana. Kemana-mana, aku senang, Beih. Ditip ikan-ikan Milo ya, Beih. Daaah. Masya Allah. Anak. Rumah dia bikini ikan dulu. Gue goreng, gue tuh rasa. Syukur dong, sini. Telat, lo. Udah syukur, mau dibantuin. Nomel lagi. Udah, udah, udah. Udah, ya. Sekarang kita mau kemana? Loh? Ya, maaf, gue tau kemana. Eh, kok lo gitu sih? Lo tuh kasih gue ide kayak apa, kayak gitu. Atau lo jangan-jangan dateng kesini cuma pengen curhat doang sama gue? Masalah nostalgia waktu SD, masalah makanan favorit lo, hobi lo mungkin? Aduh, ngapain juga ya gue curhat sama lo, kurang kerjaan banget, tau gak? Kayaknya gak ada tempat curhat yang lain aja. Mendingan juga curhat tuh, air diempang. Yaudah, yaudah, yaudah. Sekarang kita mau kemana? Jadi lo bener-bener gak ada ide mau kemana? Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Terima kasih. Yaudah, yaudah. 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 Berubah gimana? Ya, ya sorry deh kalau misalnya kamu ngerasa aku berubah Aku minta maaf sama kamu Tapi sekarang aku ada janji Kamu harus cabut Terus, janji kamu sama aku? Benkali aja deh, ya? Kira ya? Benkali? Bon, Bonny! Bonny! Mana sih tuh Bonny? Sebenernya siapa sih yang perlu? Malah dia yang ngaret Ngapain lo, Miel? Kok kese banget sih? Lagi-lagi aja Ya, sorry Lagian lo ngapain lo kurang disitu? Nah, kayak bocah aja Ngapain coba? Yaudah lah Lagi aja U Zeus ul Terima kasih. 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 Mila. Mil. 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 Terima kasih. 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 turistas. Terima kasih. Terima kasih. Pagi, Mil. Gue mau pake uang hasil foto kita itu buat bikin usaha kita, Mil. Ya, ntar hasilnya buat lo kuliah. Gue harap lo seneng, Mil. Terus lo bisa maafin gue. Gue juga udah tau kok siapa yang ngambil ikan gue. Si Iwan udah cerita semuanya sama gue. Iwan? Maksudnya dia yang ngambil ikan lo? Ngapain coba tuh anak? Ya, kadang seseorang itu bisa ngelakuin apa aja, Mil. Karena rasa sayangnya sama seseorang. Lo tau gak, Mil? Kenapa dari dulu gue tuh selalu... Mencengin lo. Meledekin lo. Dan gue tuh selalu ngotot. Menang dalam setiap lomba yang lo ikutin. Ya, karena lo gak suka sama gue lah. Apalagi. Ya kan? Lo salah banget, Mil. Kalo sebenernya gue suka sama lo. Cuman gue terlalu gengsi buat ngomong sama lo. Soal perasaan gue. Gue ngerti kok kalo lo masih marah sama gue. Lo mungkin juga gak bisa maafin gue. Tapi gue mau minta maaf sama lo, Mil. Maafin gue ya. Gue pergi dulu, Mil. Buen. Gue kan belum jawab apa-apa. Jadi? Sebenernya gue tuh punya perasaan yang sama sama lo tau. Gue sayang sama lo. Lo sedang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.